PLN beli 10.000 unit BYD hingga pemerintah kaji insentif mobil hybrid menghiasi dunia otomotif di minggu ini. Berikut berita otomotif terkeren versi Auto Project. PLN beli 10.000 unit mobil listrik BYD untuk kendaraan operasional. PT BYD Motor Indonesia berkomitmen untuk menyediakan 10.000 unit mobil listrik kepada PLN Icon Plus, sub-holding dari PT PLN Persero. Kerjasama ini akan berlangsung selama 5 tahun dan didukung oleh dealer-dealer BYD di Indonesia. Meskipun belum ada detail mengenai model mobil listrik yang akan dibeli oleh PLN, BYD saat ini memiliki 3 model pasar di Indonesia, atau 3, Dolphin dan Seal. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Igel Zaw, menganggap kerjasama ini sebagai langkah penting dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Direktur utama PT Indonesia Komnet Plus, Arirahmat Indra Cahyadi, menambahkan bahwa kemitraan ini adalah langkah penting dalam mendukung transformasi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, insentif untuk mobil hybrid mulai dikaji. Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif untuk mobil hybrid sebagai respon terhadap permintaan dari pabrikan mobil dan sebagai upaya untuk tidak kalah dengan mobil listrik baterai. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa insentif yang dipertimbangkan adalah pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah atau PPN DTP, dengan harapan dapat membuat harga mobil hybrid lebih terjangkau bagi konsumen. Sebagai perbandingan, pemerintah sebelumnya memberikan insentif PPN DTP sebesar 10% untuk mobil listrik yang diproduksi dalam negeri, sehingga konsumen hanya membayar PPN sebesar 1%. Selain itu, beberapa pabrikan juga berusaha agar kendaraan hybrid mendapatkan fasilitas bebas ganjil genap untuk meningkatkan penerimaan dan penetrasi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Terakhir, Honda dan Nissan konfirmasi pembicaraan kerjasama untuk EV. Honda dan Nissan telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengeksplorasi potensi kendaraan listrik yang dikembangkan bersama. Jika kesepakatan tercapai, kemitraan ini akan fokus pada platform perangkat lunak otomotif, komponen inti terkait EV, dan produk pelengkap. Tujuannya termasuk teknologi keselamatan dan atau teknologi mengemudi otonom serta pencapaian netralitas karbon. Mereka juga berniat mengembangkan platform baru khusus untuk kendaraan listrik dan bisa meluas kerekayasa bersama, serta pembelian powertrain dan baterai EV yang sama. Kerjasama ini diharapkan mempercepat pengembangan sambil menurunkan biaya penelitian dan pengembangan. Itu tadi dia berita terkeren di minggu ini versi AutoProject. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube AutoProject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari AutoProject. AutoProject bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton!